Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga hari ini kabarnya sehat Karena sehat itu pahal, maka kita semua harus berkulih dan jaga kesehatan Agak selalu bisa beraktifitas Oke, ketemu lagi di channel Muhammad Gopon kali ini Muhammad Gopon ingin berjawab mengadari pelanyaan-pertanyaan Menyangkut tentang pemasangan komposer Ini tangan saya sudah berada komposer Terima kasih saja ya Ya, ini Tour Cluster ya Mereknya, merek Hampton Ini saya baru pasang kulkoser yang merek Hampton Oke, ini lengan tangainya Seperti ini ya Kemudian ini ada kelengkapan bau-baunya ya Nah, kemudian ini yang sangat penting ya Jadi, setiap pemasangan Tour Cluster ini sebenarnya sudah ada panduan pemasangan ya Panduan pemasangan semuanya sudah ada Tetapi ini panduan pemasangan ini pakai bahasa Inggris ya Buat saya yang enggak bisa bahasa Inggris Caranya mudah yaitu kita translate saja ke bahasa Indonesia Sehingga kita tahu maksud dari panduan ini Yang sudah bisa bahasa Inggris Tinggal dibaca ini Oke ya Jadi lanjut ya Banyak pertanyaan dari teman-teman Tour Cluster itu ada yang buka ke kiri atau buka ke kanan Sama saja ya Jadi mau buka ke kiri, buka ke kanan, sama saja Tinggal dibalik posisinya Karena ini as ini As ini adalah bulat balik Sama ya Jadi tinggal posisinya dibalik Justru yang menjadi patokan adalah Penyetelnya ini Penyetelnya ini selalu menghadap ke Engsel ya Selalu menghadap ke Engsel Ini yang judul menjadi patokan Oke ya Jadi kalau teman-teman menanya Ini Tour Cluster ada yang buat tutup kanan atau kiri Menurut saya sama saja Tapi enggak tahu menurut teman-teman Gimana Karena kalau menurut saya Ini misalnya buat kanan Mau tutup kanan, mau tutup kiri Tinggal dibalik posisinya Karena ini fleksibel ya Jadi contoh begini Ini bisa dipasang di sebelah sini Nah Kemudian Ini misalnya tutup ke kiri ya Misalnya kita mau Untuk ketutup kanan Ya kita tinggal posisikan disini Baliknya lagi Nah sama Ya Kemudian Tour Cluster ini Gimana bagusnya Mau dipasang di daun pintu Atau di kusen Menurut saya Tergantung selera ya Jadi seleranya Buat teman-teman Misalnya Dipasang di daun pintu Itu juga bisa Kemudian dipasang di kusen Itu juga bisa Sekarang saya mau Pasang di kusen Di kusen Oke ya Sebelum kita pasang Kita coba tes Bagaimana Ini bekerja Mutarnya Yaitu 90 derajat Ya Berarti ini Berfungsi ya Nah Kemudian Misalnya dibalik dari sini ya Ini tadi yang ditanyakan Para Teman-teman Yaitu Buka ke kiri Atau buka kanan Ini sama aja ya Kalau disini kan Baliknya ke sana Ini ada penyetelan Penyetelan Katuk nomor 1 Dan katuk nomor 2 Katuk nomor 1 ini Untuk menyetel Nanti kecepatannya Pintu Menutup Dan katuk nomor 2 Penguatan Atau pengaturan Untuk Menegahnya Sudah-sudah Kita langsung aja ya Nah Kemudian ini Baunya Sudah-sudah 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 Kemudian Ini ada Penutup Katuk Nah Setelah Ini Satu Masang Disini Misalnya Ini Pasangnya Disini Kemudian Ini Untuk Menutup Yang Disini Kebalikannya Sama Ya Tandainya Ini Dipasang Disini Untuk Buka Kanan Dan Kiri Tadi Ya Ini Untuk Menutup Disini Ya Jadi Tujuannya Mungkin Buat Rapi Langkah Langkah awal Untuk menentukan Posisi Disini Disini Oke Kemudian Drop Closer Kita Posisikan Di Ujungnya Ini Tadi Yang Kita Udah Tandai Ya Ini Ini Yaitu 110 Millie Atau 11 15 cm Kemudian Setelah Urus Tidak Boleh Miring Kita Tandain Untuk Langkah Dikutnya Nanti Masang Baunya Atau Dibur Oke Tandainya Sudah Kelihatan Ya Nah Ini Adalah Yang Mau Dibur Dibur Yang Sudah Ditandai Beth M cooker Tut Itu Dibur ya lalu kita pasangkan jodoh-jodohnya setelah jodoh-jodoh ini kita pasang dengan kuat kemudian tidak terbaik untuk pasang tangkainya ya oke ya kalau melihat dari karastri stick dokter ini yaitu cenderung tenaganya kurang itu kuat ya jadi untuk depan pintu kayu jati yang tebalnya 5 cm ini kurang begitu kuat ini pintunya berat kita pasang di agak jauh dari ini dari bussen karena kalau semakin jauh akan semakin mengurangi beban daripada bussen ya kita coba di sini aja ya terima kasih selamat menikmati oke ya kita coba dulu kita setel untuk kecepatan menempelnya dulu agar pelan-pelan ya kemudian tempatan penutupnya oke kita coba selamat menikmati